cek cek wesh tes hello wesh hello hah, gajinya melepuk gitu wesh wesh melepuk ya halo adek-adek manis dikit eh, shoo hahahaha eh hahahaha halo adek-adek manis jadi gini ya sekali lagi, ini tuh cuma buat hiburan dan syukur-syukur kalau bisa buat edukasi plus informasi buat kalian man hmm asyumlah rokok nih shhh eh dan juga hahahaha ya beslah aku lari saya mau ewe hai para manusia apa kabar? buruk? bagus kembali lagi di channel tontonan favorit tetangga kamu membahas film-film in faedah dan menegangkan dan bisa dipastikan kamu tidak perlu lagi jauh-jauh ke biasko atau streaming online yang dipeniklan judi dan membesar kot maaf daging itu sumber protein pasti banyak disini yang suka daging baik itu digoreng dibakar, direbus, atau diimut ya siapa tahu kan udah bangkotan gak kuat ngunya jadinya ya diimut nah film yang bakal saya bahas kali ini adalah film yang banyak membahas soal perdagingan judulnya The Farm pernah menarvess moon? pernah lah ya jadi ini agak ya sama cuma beda-beda tipis ya nah kemarin kan saya sempet googling nih ternyata Nora dan Alec yang jadi pasangan utama di film ini diperankan oleh orang beneran yang emang beneran pacaran di dunia nyata yang satunya bernama Nora Yesayan dan Alec Gaylord Alec Gaylord Gaylord baik enggak saya cuma pengen ngomong gitu aja oke kita langsung aja mulai alur film The Farm ini seperti biasa jangan lupa subscribe dulu buat yang belum dan tonton video ini sampai habis Pada suatu hari sepasang pacar bernama Nora dan Alec lagi jalan-jalan naik mobil tiba-tiba Nora kebelet pipis karena enggak nemu Pertamina, Indomaret maupun Moshola terdekat akhirnya mereka berhenti di sebuah warung yang tutup karena warungnya tutup Nora yang enggak tahu tata krama malah milih ke belakang warung sana di sana Nora nemu dompet sama HP tapi enggak tahu punya siapa akhirnya Nora buang air di situ ditutupi oleh terpal biru pinter ya kameramenya boya kisir dikit Thomas saya ini mau penelitian mas jadi mengecek perawan dari suara pipis maaf baik kita lanjutkan dan di situ kelihatan ada tengkora kepala manusia wow serem kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan melalui sebuah gurun dengan itu kenapa ada bangke ikan di tengah gurun terus di jalan mereka ketemu sama emak-emak yang mobilnya mogok tapi karena enggak penting mari kita tinggalkan emak-emak ini karena lapar Alec dan Nora lalu berhenti diwartek Nora pesan kopi, Alec pesan air putih soalnya akhir bulan, wajar pas kopinya Nora datang, Alec minta kopinya terus dihabisin Alec ini sejenis sama emon ya tipe-tipe orang yang kalau dikasih rokok pas dibalikin tinggal bungkusnya doang saya sering emon brengsek memang terus Alec dan Nora lanjut makan burger hmm daging apa yang ada di burger ya pas mau pergi tiba-tiba Nora ditahan oleh seorang pria misterius yang ngomong kalian gak aman disini kemudian mereka berdua lanjut jalan lagi dan mampir di pom bensin disana mereka bertemu dengan penjaga pom bernama Andrew Alec nanya kalau ada penginapan gak dekat situ Andrew bilang ada penginapan gak jauh dari pom bensin sini pas mereka mau pergi Andre ngintip dengan mencurigakan dari salah jendela di jalan, Nora bilang dia gak mau nginep soalnya takut tempatnya gak enak tapi Alec bilang dia akan capek banget daripada kecelakaan, mending rebahan dulu katanya akhirnya Nora pun ngalah mereka pun tiba di penginapan tersebut Nora awalnya ragu karena tempatnya nyermin Alec bilang ya slow aja soalnya disitu ada banyak mobil artinya banyak pengunjung pas mereka mau masuk ke penginapannya tempatnya agak kosong terus mereka ketemu sama penjaga penginapannya dan diantar ke kamar mereka pun akhirnya memutuskan untuk nginep disana tanpa menyadari ada noda darah di salah satu kamar tersebut malamnya Alec dan Nora pun tidur dengan lelap tapi ternyata ada sosok orang yang ngumpet di bawah tempat tidur mereka sosok ini kemudian bangun dan terlihat menggunakan sebuah topeng kambing esoknya Nora kebangun adi dalam sebuah kandang dan dia ketemu sama om-om yang pakai topeng kambing terus ketemu sama om-om bertopeng sapi terus Nora dibawa ke sebuah ruangan gelap disana ada tante-tante bertopeng kelinci Nora meronta-ronta sampai si isi kebun binatang pun keluar semua mbak bertopeng kelinci ini lalu menyuntikkan sesuatu ke dalam sarang burung Nora yang bikin Nora langsung lemes kemudian Nora digotong sama dua orang bertopeng tadi dan diseret dalam kandang di jalan Nora ngeliat banyak orang yang semuanya pakai topeng hewan dan di jalan juga Nora juga ngeliat ada seorang pria bugil yang diikat berdiri dan di sampingnya ada pria bertopeng yang motong-motong daging Nora dibawa ke sebuah ruangan yang mirip kandang kuda terus dikunci disana sementara itu keliatan juga Alec sedang berada dalam kandang di sebuah ruangan bareng sama pria-pria lain yang dikurung juga dalam kandang Alec mulutnya disumpel biar gak berisik terus tiba-tiba masuk tiga orang pria bertopeng salah satunya pakai jubah trash bag dan pakai topeng babi pria bertopeng babi ini terus ngebuka salah satu kandang dan ngehajar kepala para pria tersebut dengan palu aduh aduh ia melakukan ini ke pria ke kandang sampingnya terus terakhir ke Alec aduh suaranya dan mereka dibawa ke semacam ruangan jagal disana para mayat dibersihkan dari perhiasan mereka lalu perhiasan kayak jam tangan dan gelang disimpan sama si topeng babi terus si topeng babi dikasih jatah daging kurban berisikan tangan-tangan terus pergi oke di jalan kita melihat warga peternakan tersebut semuanya menjalani hidup dengan santai tanpa beban tapi semuanya pakai topeng dan tidak ada satupun dari mereka yang berbicara sama sekali lalu si topeng babi ini nemuin si topeng kambing yang baru aja datang naik mobil mereka berdua buka bagasi dan menggotong sebuah belahan yang kita yakin itu adalah manusia kemudian si topeng babi bertemu dengan si penjaga penginapan tadi rupanya si penjaga penginapan adalah bos dari peternakan manusia ini si bos nanyain soal presiden daging untuk pesanan malam itu mereka berdua terus jalan ke dapur dan si bos nyengetin para tukang masak ini soal pesanan makan buat malam itu terus si bos nyerima telpon habis telpon dia langsung bilang ke topeng babi kalau hodor mau datang ke sana kalau dari ekspresinya kayaknya si hodor ini bosnya mungkin ya mungkin si bos bilang ke topeng babi kalau mereka perlu nyapin hidangan spesial buat si hodor kemudian si bos dan si topeng babi mendatangi kandang lain yang isinya cewek-cewek yang dikurung dalam kandang cewek-cewek ini rupanya dibuat jadi hamil agar memproduksi asing dan diambil asingnya terus menerus disedot berarti ya oh iya berarti jadi yang disuntikan ke Nora di awal itu itu sperma biar Nora hamil dan bisa menghasilkan susu si topeng babi ngeliat ada salah satu cewek yang megangin bayinya dalam kandang ia langsung ambil bayi itu dan nimbang bayinya kelar nimbang ia langsung bang asuk biar bacingan oke terus pas udah mati bayinya dilempar gitu aja ke dalam kotak kemudian si bos nyuruh bawahannya untuk bawa susu-susunya ke dapur kemudian mereka pergi meninggalkan kandang susu tersebut tiba-tiba Andre yang jadi tukang jaga pobensit muncul duduk minum susu terus marah-marah sendiri ke cewek-cewek disana sementara itu si bos lagi nerima telpon di kantornya ditemenin si topeng babi telpon itu dari salah satu klien yang mesen makanan ke dia kliennya komplain gara-gara nemuin sebongkah gigi di makanannya ya saya juga mungkin komplain tiba-tiba datang salah satu pekerja bertopeng kambing dan si topeng babi langsung bergegas pergi mereka bertiga ke kandang produksi susu dan ternyata salah satu cewek disana mati ditusuk kayu di kayunya ada ukiran nama Andrew si bos kemudian nyuruh kedua bawahannya untuk mencari Andrew sementara itu Nora menyadari bahwa ada cewek lain di samping kandangnya lalu ia berkenalan dengan cewek itu cewek itu bilang kalau dia udah 2 tahun disana dan gak ada cara untuk kabur cewek itu cerita kalau cewek-cewek disana diperlakukan layaknya sapi untuk diambil susunya dan dibuahi berkali-kali sopan sekali bahasa saya kali ini cewek itu sendiri mengaku udah gak bisa menghasilkan susu sehingga tinggal menunggu ajalnya Nora juga berkenalan dengan cewek lain disebelahnya bernama Ashley Nora berjanji kepada Ashley bahwa ia akan menemukan cara untuk keluar dari tempat itu si kepala kambing akhirnya nemuin Andrew di atas gudang Andrew yang sepertinya kejiwaannya kurang sehat ini lagi ngasih makan di daunan kepotongan kepala manusia yang sudah asyut cuwong mati kayak sakit nih orang kemudian Andrew dibawa menghadap si bos si bos ngomel ke Andrew karena membunuh salah satu penghasil susu mereka si bos pun nyuruh Andrew buat bantu pekerja lain ngasih makan para manusia di kandangnya si topeng babi pun ngajak Andre buat bantuin dia ngasih makan para pria di kandang mereka diberi makan dari tong laiknya babi tapi pas mau nuangin tong makanannya Andrew malah jatuhin tongnya terus kabur si topeng babi ngejar Andrew dengan jalan kaki santai ya kenapa gak lari sih pak terus si Andre lari kabur balik ke bos bawa pot tanaman buat bahan bumbu si bos akhirnya nyuruh si topeng babi buat ngurusin cewek yang udah gak bisa lagi memproduksi susu si topeng babi ditemani dua pria bertopeng lainnya masuk ke kandang kuda tempat Nora dan cewek lainnya dikurung si cewek yang udah gak bisa menghasilkan susu tadi kemudian diikat dan disembelih lehernya dan perutnya kemudian darah dan jeruannya dibawa pergi Nora yang melihat kejadian ini langsung jadi ketakutan dan depresi tiba-tiba pintu kandang Nora terbuka dan rupanya Alec yang membukanya sebentar anda bukannya udah ditangkap dikeplak lagi kepalanya kaburnya bagaimana om yaudahlah lanjutin dulu Alec dan Nora kemudian kabur dan mencuri truk tapi truknya gak menyala mereka lanjut kabur dan masuk ke sebuah gereja tapi anehnya di gereja itu gambar Yesus dan para pengikutnya digambarkan semuanya menggunakan topeng hewan ternak semua apakah ini adalah kultus penyembah hewan ternak seperti yang saya tau namanya hmm aneh-aneh aja mereka kemudian tiba-tiba datang salah satu peternak bertopeng Alec dan Nora pun kabur keluar tapi ketahuan dan lagi-lagi si topeng sapi cuma jalan aja gak lari apakah mungkin para peternak bertopeng ini tidak tau cara untuk berlari pas di luar sialnya kaki Alec terkena perangkap Nora yang setia dan penuh cinta pun meninggalkan Alec dan kabur sendirian si Alec yang rebahan tak berdaya lalu kepalanya dijatuhin ahhh aduh aduh ya aduh Nora lanjut kabur tetapi malah kembali ke ruangan kandang manusia dia nanya ke salah satu orang yang berada di dalam kandang cara untuk keluar dari tempat itu orang itu ngasih tau Nora untuk mencuri kunci bus yang ada di belakang rumah utama Nora kemudian kabur ke parkiran mobil lalu menghajar salah satu pria bertopeng yang lagi ngutak-ngatik mobil dengan palu godam dari belakang Nora langsung masuk ke dalam mobil sementara di belakangnya beberapa peternak bertopeng mulai berlari ke arahnya kalau begini baru lari gak dari tadi mesin mobilnya akhirnya mau nyala dan Nora menyetir mobil itu keluar dari peternakan tersebut tunggu sebentar Nora bisa nyetir mobil rupanya coba kita balik ke awal ke belakang sedikit aja kalau saya gak salah inget nih ya di awal Alec sama Nora nginep gara-gara Alec capek nyetir lah kalau mbak bisa nyetir kan tinggal gantian mbak jadi gak usah nginep jadinya gak ketangkep iya man sorry baik kemudian mungkin karena karma gak mau gantian nyetir sama Alec bensin mobilnya habis dan mobilnya mogok Nora kemudian kabur ke gudang sambil dikejar para hewan ternak kaki Nora sempat tertangkap tapi Nora kemudian nusukin pisau ke tangan peternak itu dan lari kabur Nora kabur ke arah kandang kuda dan ngajak Ashley kabur bareng mereka naik bis tapi lupa gak ada kuncinya mereka pun ngambil kunci ke rumah terus balik lagi ke bis tapi pas nyalain bisnya rupanya di belakang seisi bis itu penuh dengan peternak bertopeng semuanya kemudian terlihat semua peternak bertopeng ini berkumpul di meja makan tanpa ada yang bergerak sementara Nora dan Ashley sudah menjadi manusia panggang dan jadi sajian di atas meja makan dan akhirnya filmnya pun selesai jadi gimana pendapat kalian soal film sakit satu ini kalau saya sendiri ya udah langsung gak napsu makan daging gak ada sama sekali apa lagi ngeliat yang all you can eat begitu ah ah ih karena gede duit pak itu gak ada yang lain maaf oke oke balik serius tapi film ini memang sempat dikritik oleh banyak orang sebagai film yang mengkampanyekan gaya hidup vegetarian banyak orang yang suka makan daging tapi mereka gak mau tahu bagaimana cara hewan ternak diperlakukan sebelum jadi hidangan di piring mereka tapi terlepas dari perdagingan film ini cukup kreatif sebenarnya idenya ya yang kreatif ya penonton disajikan bagaimana sebuah peternakan manusia dijalankan punya temen gak kepake punya mantan yang nyusahin bisa aja di internet cuma yang saya masih bingung sampai sekarang gimana Alec kabur ya terus ya buat mbak Nora kalau kamu bisa nyetir mbak ya gantian toh mbak kasihan toh pacarnya coba mbaknya mau gantian mbak mbak gak bakal mbak jadi mempek kayak tadi oke jadi segitu aja dulu untuk review dari film Alor Dufam ini gimana pendapat kamu soal film yang menyatakan kita akan game Harvest Moon kasih tau pendapat kamu di kolom komentar dayat pamer undur diri dan emon undur-undur see you next time sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax